Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya Dian Burulian Di channel Literatur Hukum Channel Reperensi Hukum Bagi Masyarakat Indonesia Baiklah dalam kesempatan Kali ini kita akan membahas Bagaimana Nama kita Dipakai oleh Saudara kita Teman kita Sahabat kita Untuk mengambil atau membeli Barang secara kredit Di Lasing Namun sebelum kita Membahas permasalahan tersebut Lebih dalam Ada baiknya sahabat Literatur Hukum sekalian Dukung kami di channel ini Dengan cara Subscribe, like, komen, and share video-video dari Literatur Hukum Dan jangan lupa Aktifkan lonceng notifikasinya Agar sahabat Literatur Hukum sekalian Tidak ketinggalan video-video terbaru dari Literatur Hukum Banyak Banyak sahabat-sahabat kita Literatur Hukum Bertanya Bagaimana ketika Nama kita Dicatut atau dipinjam oleh Saudara kita Kakak kita Adik kita Mungkin sepupu kita Atau teman dekat kita Untuk membeli barang secara kredit Khususnya mobil, motor Di Lasing Kemudian Setelah berjalan beberapa bulan Kemudian terjadilah Buat prestasi Atau cindera janji Kalau dengan bahasa sederhananya Kredit macet Atau mau enggak Sehingga kita Lasing Mengkompirmasi ke kita Terus Menanyakan Dimana Meninnya kepada kita Mungkin melalui Kolektor-kolektornya Bahkan mungkin Melalui HRD-nya Mungkin melalui Pengacaranya Somasi kepada kita Sementara Unitnya itu Bukan berada pada kita Hanya nama kita saja Yang dipinjam Oleh Teman kita Atau adik kita Nah bagaimana ini Solusinya Bagian Solusi yang seperti ini Pertama kali Ketika kolektor datang Kita jelaskan Bahwa Saudara saya Yang bernama Sipolan Adalah Meminjam Nama saya Untuk mengambil Unit Mobil carry Misalnya Untuk Usaha Mereka Jualan Pasar ke pasar Namun Pada akhir ini Terjadilah Penurunan daya beli Masyarakat Dengan naiknya BBM Misalnya Dengan situasi Moneter Yang kurang bagus Misalnya Sehingga Terjadilah Lakuan Prestasi Atau Cedera janji Setelah kita Jelaskan Berulang-ulang Kemudian Si Pihak Lessing Atau Debit kolektornya Ini Tidak juga Mengerti Tetap Mengacap kepada kita Ingin melaporkan Kepada Polisian Kemudian Dengan Mengatakan Bahwa kita telah Melakukan Penggelapan Unit Objek Jaminan Polisian Nah kemudian Pertanyaannya Di sini Apakah bisa Ini Utang-Utang Biasanya Pak Dian Selalu Mengatakan Bahwa Utang-Utang Itu adalah Rana Pergadaan Tapi Kalau Di dalam Vidusia Ini Ketika Anda Memindah Tahankan Tanpa Sepengetahuan Pihak Lessing Kemudian Terjadi Cedera janji Sangat Diterusuri Bahwa Pendaraannya Sudah tidak Ada lagi Tidak bisa Ditunjukkan Maka Itu adalah Masuk Pasal Penggelapan Atau Pasal Pemindahan Barang Pudusia Nah Hal ini Bisa dipidara Jadi langkahnya Seperti apa Jadi Solusinya Kita Menjelaskan Pihak Lessing Tapi Pihak Lessing Tidak Juga Kemudian Kita datangi Atas Namanya Kita Mohon Kepada Dia Untuk Dikembalikan Barangnya Secara Baik-baik Namun Misalnya Mereka Sudah Terjadi Buat Prestasi 1-3 Bulan 4 bulan Kita Menyarankan Untuk Mencari Solusi Bersama Biasanya Pihak Lessing Tidak Mau Unit Kita Tapi Dia Mau Pembayaran Kita Ansurat Kita Kan Ada Solusi Nah Kemudian Ketika Setelah Kita Lakukan Pendekatan Persuasi Kepada Yang Meminjam Nama Kita Tapi Unitnya Masih Ada Sama Dia Saya Rasa Itu Masih Masih Bisa Kita Lakukan Mediasi Tapi Kadang Ada Unitnya Sudah Diopor Lagi Kepada Pihak Lain Jadi Langkah Bahkan Unitnya Sudah Hilang Dari Tangan Ketangan Ketangan Nah Bagaimana Ini Solusinya Solusinya Sebelum Pihak Lessing Membuat Laporan Kepada Kita Terhadap Penggelapan Objek Jaminan Polisia Sebaiknya Terlebih Dahulu Kita Yang Dipinjamkan Namanya Melaporkan Si Pemake Nama Kita Ini Pencurian Barang Kita Atau Penggelapan Barang Kita Kita Lapor dulu Yang Minjam Nama Kita Sehingga Sewaktu Kita Dilaporkan Oleh Pihak Lessing Kita Bisa Menunjukkan Bahwa Saya Di Korban Saya Dipinjamkan Nama Tapi Dia Mengambil Unitnya Setelah Berjalan 3-4 Bulan Kemudian Dipindah Tanggankan Lagi Kemudian Dipindah Tanggankan Lagi Dan Lagi Sehingga Unitnya Hilang Nah Maka Saya Telah Membuat Laporan Kepada Pihak Pulisan Terkait Hal Ini Itu Tunjukkan Jadi Bahwa Yang Namanya Korban Tidak Akan Bisa Jadi Tersangkah Artinya Kita Sudah Ditibu Juga Oleh Si Peminjam Nama Sengaja Atau Tidak Sengaja Dia Sudah Menipu Kita Nah Jadi Langkah Kita Sebelum Kita Dilaporkan Oleh Pihak Lessing Kita Melapor Terlebih Terhadap Orang Yang Meminjam Nama Kita Tadi Anggap Saja Secara Hukum Kan Unik Itu Adalah Milik Kita Jadi Kita Terus Melaporkan Setelah Kita Dapat Bukti SDPR Tanda Terima Laporan Dari Kudusi Saat Kita Dilaporkan Oleh Pihak Lessing Pertelapan Objek Kudusia Atau Memindah Tangentang Objek Kudusia Tanpa Pengetahuan Pihak Lising Kita Bisa Menunjukkan Bukti Bahwa Kita Juga Ditipu Oleh Yang Meminjam Nama Kita Tengah Tunjuk SDPR Jadi Dengan Demikian Tidak Ada Pidan Yang Bagi Kita Ya Kalau Mereka Menanyakan Ya Kami Sudah Melapor Artinya Kalau Pihak Rektor Datang Kita Tunjuk Rumahnya Kita Tunjukkan Rumahnya Itulah Sahabat Itulah Turun Sekalian Bisa Kita Review Sedikit Bahwa Apabila Orang Meminjam Nama Kita Dan Kemudian Uniknya Dipintah Tangankan Dan Pindah Tangankan Pindah Tangankan Langkahnya Kita Melakukan Persuasi Bagaimana Caranya Tapi Ketika Juga Tidak Maka Kita Harus Membuat Laporan Kudisi Terkait Penggelapan Objek Kudusia Pindah Kita Oleh Tangankan Pertama Yang Diminjam Nama Kita Setelah Mendapat Dukti Tanda Terima Laporan Tersebut Ya Mungkin Diproses Mereka Ditangkap Ya Kita Ceritain Bahwa Kita Juga Korban Penipuan Dari Peminjam Nama Kita Tadi Dengan Demikian Kita Lepas Dari Jeratan Pemindahan Objek Kudusia Tanpa Seijin Pihak Lasing Atau Menghilangkan Objek Kudusia Itulah Sahabat Ditalat Hukum Sekalian Langkah Yang Bisa Anda Lakukan Akhir Kata Wabillahi Topik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh parole delan Sampdак ص Review Tat Dvu H생 Sampdak Hat Tari